Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas bahwasannya Sang Ratu Adil sangat menyegani dan menghormati Sang Benggol Judi Dimana tercantum di dalam Ramalan Jayabaya bahwasannya Sang Ratu Adil memiliki patih yang dijuluki sebagai patih Benggol Judi Dimana di dalam suatu kerajaan, posisi sebagai patih adalah posisi yang sangat tinggi Dimana sosok patih atau posisi patih ini adalah wakil dari Raja ataupun Ratu Sehingga bisa dipastikan bahwasannya antara Sang Patih dan Sang Pemimpinnya atau Raja dan Ratunya itu memiliki kedekatan khusus Dan bisa disimpulkan juga antara Benggol Judi dan Ratu Adil mestinya memiliki suatu kedekatan khusus Sehingga Sang Benggol Judi dia akan menjadi patih Sang Ratu Adil Dimana patih juga merupakan tangan kanan dari seorang Raja Dan ternyata sosok Benggol Judi ini sangat berjasa dan sangat berarti di dalam tugas Sang Ratu Adil Karena berkat Sang Benggol Judilah banyak hal yang terjadi di kehidupan Sang Ratu Adil Ada beberapa jasa besar yang dilakukan Sang Benggol Judi kepada Sang Ratu Adil di zaman kegelapan ini Beberapa jasanya yaitu Yang pertama, berkat Sang Benggol Judilah Sang Ratu Adil termotivasi untuk hidup dan lelaku Yang kedua, berkat Sang Benggol Judilah Sang Ratu Adil bisa bertemu dengan sedulur 4-5 pancernya Yang ketiga, berkat Sang Benggol Judilah Ratu Adil bisa bertemu dengan sahapa momongnya Bertemu dengan Sang Pamomongnya Yaitu Sang Kiai Sabdo Palon Noyo Genggong Dan yang keempat, Sang Benggol Judilah Yang selalu mengarahkan Sang Ratu Adil Tanpa memungut biaya apapun Karena Sang Benggol Judi tahu Garis hidup Sang Ratu Adil Maka dari itu, Sang Benggol Judi memiliki posisi penting Di dalam kerajaan Sang Ratu Adil Dan perlu diketahui juga Bahwasannya, Sang Ratu Adil itu akan memimpin negara ini Di zaman baru, bukan zaman sekarang Dan ternyata, dalam dibalik semuanya adalah Sang Benggol Judi Dimana Sang Benggol Judi ini menginginkan Perubahan zaman terjadi di dunia Dari zaman modern ini diubah lagi zamannya Itu juga menjadi salah satu keinginan Benggol Judi Lalu Benggol Judi juga menginginkan Kiamat di negara ini Dimana kiamat di negara ini Khususnya di Tanah Jawa Dipergunakan untuk mengambil pusaka inti di Tanah Jawa Karena menurut sejarah Jawa Bahwasannya Tanah Jawa ini adalah pusaka yang menancap di bumi Sehingga kehancuran Tanah Jawa memang dibutuhkan Untuk melancarkan tugas Sang Ratu Adil Dan yang ketiga Sang Benggol Judilah Yang sebenarnya Menginginkan segala tugas Sang Ratu Adil dapat selesai Karena dengan begitu Tujuan hidup Sang Benggol Judi pun juga terpenuhi Bahwasannya Benggol Judi ingin hidup abadi Ingin hidup yang sebenarnya atau urip saknya tani Itu menjadi salah satu keinginan Sang Benggol Judi Dan Benggol Judi tahu Bahwasannya urip saknya tani hidup yang sebenarnya Akan dia dapatkan bila mana dia Bisa bersama Sang Ratu Adil Maka dari itulah Sang Benggol Judi selalu dekati Sang Ratu Adil Karena dari Sang Ratu Adil lah Terpancar air mata kehidupan Karena Sang Ratu Adil lah Yang akan membawa kehidupan kekal itu Maka dari itu Sang Benggol Judi Terus mempertahankan Sang Ratu Adil Itu sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Dan berikan juga pendapat kalian mengenai saya dan video ini Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis